Halo balik lagi dengan Seduan Project dan saya Kemal di Podcast Spesial Kita tuh sibuk membangun tapi lupa berkebun Kenapa spesial karena Podcastnya ini ada di dalam event Eventnya apa namanya ini Ini event Festival Coffee Festival Coffee Nusantara 2023 yang ada di Metro TV Ulang tahun juga media Indonesia Yang keberapanya? Yang ke 53 53? Kok tau sih lo? Ada di Pamplek Ngeliat dia tulisannya curang Oke by the way jujur nih orang baru pertama kali ketemu hari ini Dan tadi dia ikutan lomba roasting Terus tertarik ngajakin ya ke podcast ini lah Kita ngobrol-ngobrol ya Ngobrol sedikit ya Agak grogi loh dari tadi ada yang lewat terus ngeliat ke kita Oh gitu? Iya Lo kan arahnya ke sini gak ngeliat orang ya Oh iya Di sana ada penonton banyak banget seribu Oke boleh kali kenalin diri dulu ke orang-orang yang bakal nonton nih Oke Sampurasun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan saya Iksan Saya dari Sebenarnya saya lahir di Sumedang Aktivitas di Bandung Domicili di Kabupaten Bandung Tinggal di Bandung? Iya Kebunnya emang layang? Iya Terus gue harus nanya apa? Apa aja deh Jadi tadi pas saya ngobrol itu kan Pas saya ketemu Nanya-nanya Iya Lo tuh bilang ada biji-biji yang spesial nih Oh iya Pertanian lo Olahan lo juga prosesnya Iya Dan lo kasih gitu Dan gue agak sempat Meragukan bahwa itu full wash Kalau mau liat atau enggak bijinya Nanti ada linknya ya Dikasih linknya Iya nanti tinggal di eksekusi saja sama Bang Kemah Di seduhan project Ini sebenarnya belum dirilis nih Belum dirilis? Si Beans ini belum dirilis Rencananya dirilis di crop 2023 sekarang Oke Mudah-mudahan bisa diterima oleh masyarakat Amin Ya Entah B-nya Sebenarnya ini adalah salah satu Sebenarnya salah satu project juga Supaya Hasil dari Proses pas kapanen kopi itu lebih Variatif lagi Oh Gitu Salah sebetulnya mungkin Dari yang sebelumnya proses klasik Bisa ada nambah varian lagi Terus ya menambah nilai juga Gitu Ini namanya variannya apa ya Bang? Variannya ini sebenarnya Jenis prosesnya full wash Full wash Cuman saya coba Dimainkan kembali Gitu di otakartik Jadi Ya full wash experimental lah ya Oh Full wash experimental dong Ya Di full wash tapi Ya diturunkan lagi lah Dibuat Full wash experimental nanti nama barunya apa tuh ya? Apa ya? Belum Sebenarnya belum dikasih nama Kan belum rilis juga ya? Iya Tapi itu sesuatu yang patut ditunggu ya Apalagi Ya proses Apa Kari anak bangsa gitu kan Boleh lah Boleh 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 Nah Mau nanya nih Kadang orang bereksperimen itu setelah dia settle dalam satu hal gitu ya Iya Jadi kayak misalnya green bean ini mau di proses baru yang experimental gitu Sebelumnya berarti green beannya ini udah stabil gitu kan Nah Untuk mengelayang sendiri Udah stabil belum sih kayak mungkin penjualannya Untuk mendukung eksperimen kan pasti butuh dana kan Kalau misalnya belum Yang proses full wash biasanya aja belum terlalu laku Ngapain eksperimen kan? Iya Nah Untuk bisa ceritain gak kayak gitunya background-backgroundnya? Sebenarnya Awalnya gini nih Sebenarnya Ini flashback dulu ya Oke Cerita dulu Sebelum kita Ya khususnya saya gitu ya Sebelum saya coba terjun gitu Lebih dalam lagi Awalnya itu Saya punya rekan Punya rekan petani ya Teman petani Saya udah ngapus saudara sendiri gitu kan Beliau Ya tiba-tiba datang ke roastery Ya ceritalah curhat gitu Beliau curhat Ya intinya Kenapa sih gitu Kopi saya itu Hasilnya selalu dibilang gile Selalu dibilang kurang maksimal Tidak lah yang bilang seperti itu Versi petani itu Saya coba untuk Menawarkan diri gitu Saya bilang gini Kalau mau Coba kan Kita Apa Istilahnya Belajar bareng lah ya Oh iya Belajar bareng Kita Belajar proses itu Tahun 2018 2018 Mulai 5 tahun 5 tahun lalu Ada lah ya Iya 2018 Mulai ke atas Sebenarnya sebelum itu sudah mulai juga Cuman beda wilayah Oke Mulai Masuk Tiba-tiba dari Dari awal Proses dari mulai Apa Coba Dikasih sistem Diajari Maksudnya bukan diajari Maksudnya Belajar bareng-bareng Prosesnya kayak gini Terus nanti Kita coba Apa Istilahnya cariin pasar Intinya kan Petani itu kejelasan pasar ya Iya betul banget Kejelasan pasar Supaya produknya bisa diserap Nah Saya coba Apa Memutar Atau Buat konsep Rosteri itu jadi Hub Bukan hanya sekedar Menyambungkan antara Kedai dengan Rosteri Tapi jadi hub Si petani Jadi Petani yang Kita coba undang Hasil Produk kopinya Kita coba display Semuanya Petani yang Notabenya Pernah kita undang Waktu itu Kita display produk-produknya Di Rosteri Lalu Kita undang Dari pihak Kedai-kedai Lewat surat tuh Ya surat Bukan surat pemanggilan Doang ya Surat-surat undangan Surat cinta kali ya Surat itu Kita undang Ke kedai-kedai Di sekitaran Ya karena Saya ada di wilayah Bandung Timur Sekitaran itu Kita undang Ada yang datang Kita display itu Nah Kebetulan juga Ya diselipin dengan Acara-acara diskusi lah Sharing-sharing Tentang kopi Akhirnya ketemu tuh Antara petani Di Rosteri Plus Kedai-kedai tuh Nah akhirnya Bisa lihat tuh display Produk petaninya Silahkan Kalau mau Di Rosteri disini Ini produknya Ini petaninya Langsung nanya-nanya Waktu itu Dan Alhamdulillah Berjalan tuh Si proses itu Berjalan akhirnya Walaupun emang Tidak semua Hasil petani Yang pernah kita ketemu Di display di Rosteri Keren sih Ada berapa orang Temannya nih Menjalankan hal ini Khususnya temen Yang mana nih Yang menjalankan hub itu tuh Yang punya ide ke hub gitu Gak tau sih Kalau kita emang Dari 2018 Akhir berarti Awal 2019 Udah Jadi Rosteri itu Harus jadi hub Jadi biar Rantai lab Life cycle Ecosystem kopi Itu bener gitu Maksudnya Jadi si petani Misalkan ada kedai nih Ini saya pengen kopi ini Mana petaninya Saya kontak dulu Pengen ketemu gak Oke Kalau pengen itu Saya kontak dulu Bang ini ada yang mau ketemu Kedainya Anu Silahkan Nanti kan bisa nanya-nanya Lebih penasaran Biasanya kan ada tengkulak pak Kalau begitu pak Maksudnya perantaranya itu Gak mau ngasih tau Petaninya ke siapapun gitu Enggak Kalau yang ini kan sistemnya beda tuh Malah menemukan langsung ya Iya Kalau kita kan Jangan sampai beli kucing dalam karun Kan yang kita jaga itu adalah Traceability sebenarnya Sistem kepercayaan itu yang kita bangun Karena emang Susah kalau misalkan Kita gak pakai sistem seperti itu Bener banget Di jaman sekarang Iya mempertemukan antara petani langsung ke Ini yang menggunakan ya Iya Ke rosterilah Iya Petani punya kesempatan lebih ya Petani saling bersaing dalam mutu juga Iya Di depannya Bagus Jadi jangan sampai Si roster itu jangan hanya Jadi terima maklun Udah beres Jangan putus Jangan gitu Maksudnya biar berkembang juga Jadi biar berkembang juga Si petani juga bisa ngedisplay Dia nulis Jadi sama-sama saling belajar Jadi petani bisa nanya Ke hilir Gimana sih progres penjualan Jadi kan bisa tahu Sebenarnya bisa belajar dengan analisis pasar Dari situ sebenarnya bisa Bisa belajar lebih lah ya Tujuannya gitu Tujuannya Nah Kang Ihsan ini Udah melakukan banyak hal kayak tadi ya Itu sebenarnya udah berapa lama di Kopi Kalau di kopi Saya di kopi itu awalnya Kalau dibilang Awal itu 2012 sebenarnya Oh udah Ambil doang 9 tahun Lebih 10 tahun 2012 ngikut-ngikut Gitu kan Nyari-nyari gitu Biasa Ngikut ikut kopi gitu Tak 2015 tuh lagi Apa Rame-ramenya Film yang Filosofi kopi Ya itu kan lagi Lagi booming Nah akhirnya kan menjamur tuh Menjamur Ya ada Rakan juga yang ngajakin Udah lah gabung di Salah satu Ya taruh lah Startup Startup Itu coba Ngembangin Produksi kopi Waktu itu Cuman belum Bisa dikatakan lah Masih kecil-kecilan Masih anak bawah Itu langsung jadi roasteri Atau ngikut kopinya Jadi barista Atau gimana Oh enggak Itu Saya belajar dari Dari Nanem sih Sebenarnya Dari Nanem Jadi petani berarti ya Ya mudah-mudahan Sedang menjalan Mudah-mudahan istikomah Amin Ya mudah-mudahan istikomah Dan ada yang menarik nih Sebenarnya Saya terjun Ke kopi itu Sebenarnya Hal yang Mungkin ya Mungkin bisa Dinilai oleh Orang lain mungkin Ah ini mah Bisa aja Ngada-ngada Atau misalkan Diluar nalar gitu Yang pertama Saya terjun kopi itu Awalnya Ini kasus pertama Dulu Ada Seorang Bapak-bapak Beliau Dikatakanlah Difoni sama Medis Umurnya Sudah Ya tidak akan Tidak akan lama gitu ya Dulu kayak gitu Tiba-tiba Si bapak itu Sering ngopi ke kedai Punya teman saya Yang kopinya Disupply sama saya Si bapak itu Ngopi Tiap hari Pagi sama sore Selama 3 bulan Saya masih ingat Itu hampir setiap hari Atau bener-bener setiap hari Waktu itu setiap hari Dia menikmati Setiap hari ya Mungkin disangkanya Sisa hidupnya gitu Gak tau Walau-alau Saya lanjut dulu Jadi Si bapak itu ngopi Dari Dari Selama 3 bulan Itu ngopi Terus setelah 3 bulan Contact Teman Teman itu contact Mang sini Ada apa Ini ada yang mau ketemu Oh ya Si bapak itu yang Ketemu Oke Ketemu ngobrol-ngobrol Ceritanya Saya Sudah Ketika dicek lagi Seluruhnya discan Dan sebagainya Ya Keresanding Keresanding Allah ya Istilahnya Bukan-bukan kita yang ini ya Hilang Sembuh Penyakitnya Kemana itu Ketunya gitu ya Gak tau Terus pas saya tanya Kenapa Pak Seperti itu Apa habitnya berubah Mungkin dari dulu dia ya Gak tau Mungkin saja Tapi kan beliau Cuman bilang gini Saya Ngopi kan Tau Aka ngopi disini Gini 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 Diceritain Selama itu Dan saya ngecerita Dan baru sekarang Saya cerita Dia Sembuh Dan akhirnya mungkin Beliau punya nazar Dan akhirnya Nazar beliau itu Kalau saya prediksi Nazar itu dia pengen Ada usaha minimal Di kopi Oh gitu Minimal di kopi Lalu Apa ide Ada ide apa Kalau misalkan Saya pengen Apa Istilahnya Usaha kopi Coba mikir gini Kenapa gak bikin rosary aja Nah sebelum Tadi cerita rosary Nah sebelumnya itu Kenapa gak bikin rosary Soalnya di daerah Badan Timur masih jarang Untuk rosary Ceritanya udah rosary Kebetulan bingung Ketika ada Satu kendala lagi Ini siapa yang nanti Yang Ngegunain mesinnya Nah akhirnya Plus Dikasih course nya juga Oh gitu Dikasih buat Sekalian belajarnya ya Juga dikasih Nah itu si Bapak itulah yang jadi investor ya Atau gimana Iya Oh bapak itu yang jadi investor ya Jadi udah itu mah dikasih Ya alhamdulillah gitu Ya sampai Saat ini Beliau masih Alhamdulillah sih Jadi ada satu keajaiban lagi Dari kopi ya Iya Bahwa kopi itu Ya kita gak tau Apakah kopinya yang menyembuhkan Atau gimana Tapi setidaknya ada Campur tangan kopi sedikit ya Setidaknya beliau Sudah bilang seperti itu Dan itu dibilangnya ke Ya pihak medisnya Saya ngopi Dok Saya ngopi secara teratur Pagi dan sore Iya Ada terlontar kata itu Waktu Simpelnya ada Ya intinya kayak gitu ya Saya langsung kaget disitu Terus yang kedua Ini The miracle of kopi Yang kedua itu Apa ya Waktu itu Temen Temen Ya temen sendiri Beliau Lulusan Fakultas kedokteran Kebetulan waktu itu 2019 Menuju 2020 Kan lagi rame-ramenya Covid tuh ya Covid-19 Temen itu Dia kan punya riwayat Penyakit jantung Oke Ya singkat cerita Mau Antara mau di ring dan Ya itulah ya Oh sampai ring ya Ya antara itu Dia Ceritanya Rekan sejawatnya Yang ngerawat Temen Yang masih sama-sama dokter Ceritanya Nelfon Saya gak tau Ini nomor siapa Nelfonnya Teleponnya 10 digit kan Ini Siapa nih 10 digit Nomor yang angkanya 10 digit kan Dikit ya Dikit kan ya Udah nomor lama banget itu Nomor lama Siapa gitu kan Angkat Dep kolektor bukan Singkat cerita Temennya itu Dokter itu Ya ini Temenmu Merekomendasikan saya Untuk Ngambil kopi asli Dari kamu Mbak Tanya gitu Oke Bagaimana ceritanya Pokoknya Ambil aja biji kopi Yang kamu grind Tapi kopinya masih fresh Kata beliau Nanti ketemuan dengan saya Di parkir Jadi gak pake Bajo dinasnya Dia cuman pake kaos Pake calonan pendek Pake topi Nemuin Kata saya Selama Cuman saya bilang gini Ini Dia nanya dulu sebenernya Ini berapa saya harus bayar Untuk satu Satu kilo Satu kemasan Bukan satu pak Gitu Saya bilang ini Lilahitala ini gratis Tapi Saya titip Kalau ini manfaat Jangan itu tutupi Oh gitu Itu saja saya titip Tapi ini Gratis Silahkan Mudah-mudahan bermanfaat Karena tujuannya Tadi kan ingin menolong Ya saya juga Timur jadi timur Kenapa gue juga Gak Gak menolong juga Gitu ya Yaudah lah Sih gratis Dan Alhamdulillah Sampai sekarang semua Dan Cantanya Kopi dengan medis ya ini ya Ya Itu sebenernya Yang buat saya tuh Terjun ke kopi Sebenernya saya dari Bukan orang Pertanian Saya dari teknik Jadi ibaratnya kayak Dapat hidayah Karena itu Terjun ke kepertanian Pertanian Pertanian kopi Itu sih yang Yang buat saya Kenapa harus Belajar kopi Dan harus mendalami Minimal nyari-nyari Nyari-nyari tentang Gimana sih kopi itu Nah disana roasterinya Namanya apa nih Kalau roasteri itu Ada RC.roasteri.id RC.roasteri.id Itu roasterinya Ada di Perbatasan Antara Kabupaten Bandung Dengan kota Bandung Jadi Di baskot lah Batas kota Batas kota Bandung Dan kabupaten ya Disitu hanya Manglayang doang Atau ada Biji kopi lainnya Enggak Sebenernya ada Biji kopi yang lain Tadi kan Kalau misalkan Si petaninya Mau Misalkan Hub itu ya Konsepnya dibikin hub Sebenernya Jangan sampai Mereka Punya produk Kita gak ngasih ruang Sayang juga Berarti ya Ada saat Dari Indonesia Semua ada disitu juga Di roaster itu Atau kan ngambilnya Oh ada Waktu itu ada Cuman Kesini-kesini Karena mungkin Kawan-kawan yang Dari luar daerah Agak jauh Mungkin pengiriman juga Kadang-kala Terkendala juga Susah juga ya Susah Tapi kita Sampai saat ini juga Selalu gitu Membuka Yang membuka hati Membuka tangan Dengan selebar-lebar Bahwa Apapun yang dihasilkan oleh Pertani Tidak ada yang sia-sia Gitu pada dasarnya Seburuk-buruk Apapun itu Bagi saya Masih tetap Masih bisa Ada nilainya Bukan ada nominanya Ada nilainya Apapun itu Dan kalau misalkan produknya Tiba-tiba Misalkan Ini Katakanlah Belum maksimal Saya gak mau Bilang kata jelek Katakanlah produknya Belum maksimal Oke Tadi sedikit Tindala ya Videonya tiba-tiba mati Kalau gak salah Tadi terakhir itu Adalah ngomongin Bahwa rosternya itu Makin kesini Makin mulai Memang ngerucut ya Lebih Mungkin deket-deket Gitu ya Ya Sebenarnya Mengerucut itu Karena emang Pertumbuhan Roastery juga Makin banyak Semakin Sini semakin Nambah Lalu kan Mungkin Yang lain juga Pengen kebahagiaan tuh Jatah green Dari hasil petani itu Kita juga Gak apa-apa kan Semakin Banyak diserap Produk kopi dari petani Semakin bagus Sebenarnya itu kan Percuma kita berbicara Apa Ya Roaster Berbicara Barista Kalau gak ada Biji kopi Kalau gak dapetan Gimana Kopi tanpa Biji kopi Gak bisa dibikin kopi ya Terus Ada juga Gue sampai Apa ya Istilah punya 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 Ageman gini Kita tuh Sibuk membangun Tapi lupa Berkebun Bentar Sibuk membangun Tapi lupa berkebun Terus yang paling Yang paling Yang paling parahnya Adalah Kita mengakui Negara agraris Tapi sawah kita Sawahnya habis Dari tadi rimanya pas mulu nih Itu pantun apa gimana itu Bukan Jadi itu mah Jangan sampai kayak gitu Harus Yang pertama Sibuk membangun Sampai lupa berkebun Yang kedua itu Mengakui negara agraris Tapi Sawahnya habis Waduh Keren Terusin 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 Petani pengennya Pertanya pengennya kayak gimana Yuk Kebetulan Pasarnya pengen seperti ini Saya coba komunikasi dengan petani Pasar butuhnya seperti ini Kopinya mau gak Tapi kan kalau yang Yang Ya ada ya Beberapa yang dalam tanah petik Masih ragu-ragu Ya silahkan Saya juga gak maksa Gitu gak maksa Artinya Kalau udah dapet pasar Misalkan Karena saya nyari pasar Dapet pasarnya Tinggal bilang ke petani Coba bikin yang kayak gini Pengennya proses ini Udah Karena kan sudah jelas Itu sudah jelas Oke Kalau sudah jelas Otomatis dibeli produknya Nah ada yang beberapa yang Ngapain bikin kayak gitu lah Ribet gitu kan Gak tau siapa yang mau beli Nah saya pun cuman Bikin kayak gitu tuh Maksudnya petik merah Terusnya full wash Semi wash Gak moral Hal ini gitu ya Ya kadang kalah kan Apa Sorry Bayar-bayar Atau roasteri-roasteri yang Punya kans yang ini kan Pengen kopinya Bagus juga Keren Iya Artinya Pasti ada request yang Pengen kayak gini Pengen kayak gini Pengen Itu harus mencoba Sebagai Ya sebaik mungkin Ngobrol dari Heart to heart lah Dengan petani Karena kan Ya Gak bisa dipungkiri lah ya Karena tetap Petani juga urusannya Yang harus Negara Tengahnya harus Beres dulu Oke ini mulai rame banget Disini ya Acaranya Mungkin ada yang terakhir ya Ada yang disampein gak nih Ke sana Mungkin Ya Nomor kontaknya lah Apa Sokat tuh Oke Ya mungkin Buat Teman-teman Kawan-kawan Atau para Penonton Selan kopi proyek Ya Selama kalian Butuh Nasi Makan nasi Kalian masih butuh petani Selama kalian minum kopi Kalian butuh petani Jadi Hidup petani Terus jangan lupa Di follow Suduhan Project Di subscribe Di share Di like Di komen Jangan lupa Kalau perlu Nanti tinggal Misalkan Ngobrol-ngobrol Tinggal Sia Oke Hatur nuhun Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh